Viral di media sosial, tiga remaja dikunci di kamar mandi oleh petugas SPBU di Batu Raja. Ketiga remaja itu dikunci gara-gara ketahuan manti di toilet SPBU tersebut. Pintu kamar mandi yang terbuat dari bajaringan itu pun berlubang bagian atas. Video itu sendiri direkam oleh orang tua salah satu korban. Orang tua salah satu korban itu emosi sambil membuka pintu SPBU. Kemudian tiga remaja itu wanita keluar sambil menangis. Kemudian kamera itu mengarah ke wanita pegawai SPBU yang mengunci ketigasnya di kamar mandi. Insiden itu sendiri di SPBU B di Jalan Garuda, Jalinsum, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan. Tepatnya pada Kamis, 30 Desember 2022. Dilansir dari sejumlah sumber, tiga remaja putri itu adalah Nabil Salsabilah, 12, kelas 1 SMP. Ayu, 12, pelajar kelas 2 SD dan Elvia Maria Susanti, 16, pelajar SMA di kota Metro Lampung Tengah. Ibi dari Nabil, Nellie, 38, mengaku diberitahu oleh Satpam jika anaknya dikurung dalam kamar mandi SPBU. Para remaja ini dikurung oleh petugas SPBU bernama Ellie. Sementara itu, Ellie mengaku jika anak-anak itu sudah sering mandi di SPBU. Padahal SPBU itu diperuntukkan bagi pengunjung dan hanya untuk bak atau bak. Padahal ketiganya sudah sering diingatkan. Ia juga mengatakan jika tujuannya mengunci ketiganya untuk memberikan efek jerah. Ellie juga membantah jika ia menyekap ketiganya. Peristiwa ini sendiri sudah dilaporkan oleh orang tua korban Kepolres Oku. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!